Pemirsa Kampion, ini Fajarian sedang berlatih keras nih untuk memenuhi target mereka untuk menghadapi turnamen BWF World Tour Final 2019. Nah, pengen tahu seperti apa sih persiapan mereka yang sedang dilakukan saat ini? Yuk, sama-sama kita saksikan berikut ini. Fajarian sukses menjadi pemenang Korea Open dengan mengalahkan juara Malaysia Open 2019 asal Jepang, Takeshi Kamura Keigo Sonoda. Gelar Korea Open ini sangat berarti bagi pasangan Fajarian, dikarenakan mereka sudah lama tidak merasakan berdiri di podium sebagai juara. BWF World Tour Finals adalah turnamen pamungkas yang diadakan setiap akhir tahun. Tak hanya menyediakan hadiah uang yang sangat fantastis, kejuaraan ini juga memperebutkan poin yang juga besar setara dengan kejuaraan dunia. Rian menambahkan bahwa target mereka saat ini adalah menembus World Tour Finals di Guangzhou, maka mereka diharuskan tetap fokus karena ke depannya masih banyak turnamen yang akan mereka hadapi. Persaingan untuk lolos keputaran final BWF World Tour Finals akan sangat berat bagi Fajarian nih. Jika pasangan Muhammad Ahsan Hindra Setiawan sudah memastikan satu tiket otomatis ke Guangzhou setelah menjadi juara dunia 2019 lalu, praktis satu slot lagi akan diperebutkan oleh Fajarian bersama dengan pasangan peringkat satu dunia Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon, serta Wahyu Nayaka Arya dan Ade Susang Toso dan pasangan Diri Anggriawan Hardianto. Saat ini Kevin Marcus berada di urutan ketiga Restu Guangzhou, kemudian disusul oleh Fajarian di posisi lima dan Wahyu Ade di peringkat ke-13. Satu negara hanya bisa mengirim maksimal dua pasangan ke BWF World Tour Finals jika kedua pasangan berada di peringkat ke-8 besar pada akhir tahun. BWF menyoroti peta persaingan ganda putra Indonesia yang akan maju ke HSBC World Tour Finals 2019. Seperti yang telah diketahui, setiap negara hanya boleh mengirimkan paling banyak dua wakil dari masing-masing sektor. Sehingga nantinya hanya akan ada delapan pemain di setiap sektor. Indonesia memiliki tiga wakil ganda putra yang berada di delapan besar ranking BWF World Tour Finals. Ketiga wakil itu adalah Muhammad Hasan Hendrastiawan, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon, dan Fajar Alfian dan Rian Ardianto. Hal itulah yang menjadi solotan BWF. Pasalnya akan ada satu wakil Indonesia yang gugur untuk maju ke turnamen BWF World Tour Finals. BWF menuliskan dalam laman resmi mereka bahwasannya tahun ini adalah tahunnya ganda putra Indonesia. Dikarenakan terdapat tiga wakil dalam ranking delapan besar BWF World Tour. Jika dilihat dari perolehan poin, Fajarian memiliki poin terendah dibanding dua wakil Indonesia lainnya. Pemirsa, ini setelah gantung rakyat, Liliana Natsir sekarang menekuni sebuah bisnis baru. Pengen tahu apa sih bisnis yang sekarang ditekuninya? Yuk kita kepoin sama-sama, ini dia. Legenda bulu tangkis perempuan Indonesia di nomor ganda campuran, yakni Liliana Natsir, kini menekuni dunia bisnis setelah sebelumnya memutuskan gantung rakyat. Peraih medali emas Olimpia Dario 2016 tersebut mantap berinvestasi di usaha rintisan yang bergerak di bidang retail groceries dengan tujuan ingin mempermudah kebutuhan belanja online di Indonesia. Bersama Roni Irawan, Liliana Natsir membangun sebuah platform perbelanjaan online yang menggandeng mitra warung UKM sebagai partner bisnisnya. Roni Irawan kini menjadi CEO Trolley, yang mana Trolley sendiri dibentuk oleh Roni Irawan selaku founder dan CEO serta investor utamanya Liliana Natsir, sang legenda bulu tangkis Indonesia. Butet mengaku pas cadirinya gantung rakyat, ia ingin menekuni dunia bisnis. Liliana Natsir mantap berinvestasi di usaha rintisan yang bergerak di bidang retail groceries dengan tujuan ingin mempermudah kebutuhan belanja online di Indonesia. Trolley hadir dalam upaya mendukung UKM warung tradisional agar bisa naik kelas serta memiliki kompetensi dalam persaingan dengan warung modern seperti minimarket. Hal yang lantas dilakukan sebagai upaya pengembangan ke depan adalah dengan melakukan kegiatan promosi, digital marketing, serta edukasi kepada komunitas untuk menguatkan branding Trolley yang bertujuan meningkatkan jumlah transaksi per hari di masing-masing mitra Trolley. Ia berharap platform ini bisa menjadi startup karya anak bangsa yang sukses serta bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal yang membuat Liliana tertarik menekuni bisnis ini adalah konsep yang ditawarkan Trolley berbeda dan karena ia sendiri juga merupakan seorang pengguna berbagai aplikasi startup. Ayah kandung dari Liliana Natsir yaitu Beno Natsir juga menuturkan kalau putrinya itu memiliki beberapa bisnis. Pemirsa ternyata pada saat kita beryuforia atau heboh, senang pada saat melihat bidola kita meraih juara gitu ya, ternyata itu bisa berpengaruh loh sama kesehatan kita. Tapi kenapa bisa begitu ya? Yuk kita cari tahu sama-sama, ini dia informasikan. Badminton menjadi olahraga kedua yang dicintai masyarakat Indonesia. Berdasarkan data skala survei Indonesia, sepak bola masih bertengger di posisi pertama, disusul dengan bulu tangkis dengan presentasi 18,8 persen. Terbukti dari gelaran Indonesia Open yang tidak pernah sepi penonton, sebisa mungkin masyarakat Indonesia memadati Stadion Histora Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar baik buat Anda yang tidak hanya sekedar suka, tapi juga hobi dengan bermain bulu tangkis, olahraga ini disebut bisa membantu Anda terhindar dari risiko penyakit azamer di hari tua. Hal ini lantaran aktif bermain bulu tangkis bisa membantu mengasah koordinasi tangan dan juga mata. Dengan begitu, keseimbangan tubuh pun meningkat dan disebabkan oleh Anda karena terus bergerak. Nah, ada manfaat lain yang akan Anda dapatkan dari olahraga badminton, seperti menurunkan berat badan. Khususnya bagi kaum hawa yang seringkali memiliki masalah dengan berat badan, bermain badminton 1 jam saja dapat menghilangkan 480 kalori dalam tubuh. Minimal dalam 1 bulan, berat tubuh Anda akan berkurang sekitar 4 kg. Lalu selanjutnya, menjaga kesehatan jantung adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan Anda. Berbagai olahraga juga membawa dampak yang baik bagi kesehatan jantung Anda, salah satunya bulu tangkis. Bahkan bagi Anda yang memiliki kondisi tertentu, olahraga ini tetap bisa Anda lakukan tentunya dengan pengawasan secara medis. Lalu permainan badminton dapat meningkatkan kinerja otak, khususnya dalam masalah refleks, kecerdasan, dan produktivitas. Permainan bulu tangkis ini juga dapat membuat tubuh Anda semakin gesit dan juga lincah. Yang selanjutnya, olahraga 1 ini dapat membuat tubuh selalu berkeringat secara alami. Keringat yang keluar dari dalam tubuh akan membawa racun-racun yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga membuat tubuh terasa lebih ringan dan juga-gugan. Nah, Pak Mirsa, seperti biasa, kampiun punya istilah dalam dunia bola tangkis. Kira-kira apa istilah kita kali ini? Kita tanyain sama coach-nya saja. Yuk, coach, silakan. Teknik pukul ini bisa dilatih sedemikian rupa dari posisi yang center lapangannya adalah posisinya di tengah. Pukul atau tidak, pokoknya siap, baru mundur. Satu, dua, tiga, pukul. Nah, kiri, kanan, pukul. Balik lagi sana. Kanan, kiri, kanan, pukul. Balik lagi. Kanan, kiri, kanan, pukul. Nah, maju. Sudah 30 menit, saya, Panju Junatan, beserta seluruh kru menemani kalian semua di akhir pekan ini. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan kembali lagi dengan episode berikutnya. Agar yang pasti, terus saksikan kampiun setiap hari minggu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Bye-bye.